Salah satu yang menyambut baik keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah ini adalah sekolah-sekolah di lingkungan Muhammadiyah, Kota Sumarang. Salah satunya adalah SMK Muhammadiyah 1 Sumarang yang Rabu Siang turut mensosialisasikan keluarnya permen tersebut ke sekolah-sekolah SMP yang menjadi stakeholder-nya. Menghadirkan narasumber dari Dinas Pendidikan Kota Sumarang dan Dewan Pendidikan Kota Sumarang berbagai langkah untuk pencegahan perundungan dan kekerasan di sekolah didiskusikan bersama. Sebab pasca keluarnya permen tersebut, sekolah dituntut untuk melakukan penanganan kekerasan di sekolah dengan membentuk sadgas, sehingga kekerasan dan perundungan di sekolah dapat diminimalisir. Harapannya akan kekerasan atau beli di satuan pendidikan, baik KSD, SMP, SMA, SMK, itu diminimalisir. Sukut bisa dihentikan atau dinolkan. Kita bangun senegritas antara orang tua, antara sekolah. Kalau kami punya target, anak beraklak mulia. Dengan Pemendikbud nomor 46 tahun 2023 ini adalah yang harus segera ditindaklanjuti. Dari tingkat pemerintah daerah harus membentuk satuan tugas, pencegahan dan penanganan kasus untuk di satuan pendidikan. Kemudian untuk tingkat satuan pendidikan harus segera menyusun ataupun membentuk tim pencegahan dan penanganan kasus di sekolah. Yang harapan kami untuk di kota Semarang itu semua kekerasan bisa teratasi. Dan tentunya pencegahan terkait dengan pencegahan semaksimal mungkin agar kita bisa mencegah. Karena tugas dan fungsi dari pendidikan adalah terutama dalam pencegahan, perundungan, ataupun kekerasan yang ada di sekolah. Sementara itu Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang Budianto menekankan bahwa tanggung jawab siswa adalah tanggung jawab bersama antara sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat. Untuk itulah untuk melakukan pencegahan kekerasan di masyarakat harus dilakukan bersama-sama. Karena ini adalah peraturan menteri yang kita laksanakan yang sebaik-baiknya. Dan upaya kita semua, warga kota Semarang, karena persoalan kenakalan, sampai tindak kekerasan, baik itu fisik dan psikis dan sebagainya. Di antaranya mengatur upaya pencegahan, penanganan, dan juga pemberian sanksi bagi siswa yang melakukan kekerasan di sekolah. Dari Semarang, Tutup Carita melaporkan.